Sederlun memasuki hari ketiga pada Senin 26 Juni 2023, Tim Search and Rescue melanjutkan proses pencarian pelajar korban tenggelam di Sungai Soraya, Desa Sigrun, Kecematan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam. Tim SAR melakukan berbagai strategi dalam upaya mencari korban tenggelam. Seorang anggota tim SAR, Zumardi, mengatakan salah satu metode yang digunakan adalah membuat gelombang atau goncangan pada sungai hingga penyelaman. Untuk diketahui, AquaEye berfungsi sebagai pendeteksi utama korban tenggelam di dalam sungai atau laut. Bentuk alat ini seperti sapu mini yang memiliki gagang serta sensor sonar pada ujung alat tersebut. AquaEye bekerja seperti radar yang bisa mendeteksi benda hingga kedalaman 50 sampai 100 meter di bawah air. Dalam pencarian terhadap pelajar bernama Heikal Ariga yang hilang saat mandi di Sungai Soraya pada Sabtu 24 Juni 2023, Basarnaspos Melabuh menurunkan 3 personil. Jumlah tersebut dibantu SAR Aceh Selatan dan Kota Subulus Salam masing-masing 4 personil. Meski demikian, sejauh ini tim SAR gabungan Melabuh, Aceh Selatan dan Kota Subulus Salam belum berhasil menemukan korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!